Hinaklana. Bab 70. Kakek aneh di dalam penjara. Terpikir demikian segera macam-macam kesangciannya tadi lantas lenyap, tapi ketika tangannya merasakan benda kecil keras yang terbungkus dalam gulungan kertas itu segera terpikir lagi olehnya, tampaknya yang tahu aku sudah mengetahui aku akan bertanding pedang dengan wanita itu. Lantaran dia sendiri tidak boleh ikut terpaksa aku akan disuruh menyampaikan benda atau surat ini. Kukira dibalik ini tentu ada urusan percintaan. Meski yang tahu aku adalah saudara angkatku, tapi keempat cengcu sangat baik hati padaku, jika aku menyampaikan benda ini rasanya berdosa kepada para cengcu itu. Lalu bagaimana baiknya ini? Usia yang tahu aku dan para cengcu itu sudah 50-60 tahun, tentunya wanita itu pun tidak muda lagi, andaikan ada urusan percintaan juga peristiwa pada puluhan tahun berselang andaikan aku menyampaikan surat ini rasanya juga takkan merusak nama baik wanita itu. Sementara ia menimbang-nimbang, tahu-tahu mereka sudah melangkah masuk ke ruang dalam. Di ruangan hanya terhadap sebuah meja dan sebuah tempat tidur, sangat sederhana sekali keadaan kamar itu. Kelambut tempat tidur pun tampak sudah kekuning-kuningan, sudah tua. Di atas meja tertaruh kecapi pendek, warnanya hitam mulus seperti buatan dari besi. Leng Hau Tiong menduga segala sesuatu ini agaknya memang sudah diatur Hiang Buntian lebih dulu. Jika demikian cintanya terhadap wanita itu, apa salahnya aku membantu dia menyampaikan sekadar isi hatinya ini? Sebabnya Hiang To'ako melepaskan diri dari Mokau dan bahkan tidak sayang bermusuhan dengan Seng Kau Chu dan kawan-kawan seagamanya, besar kemungkinan ada hubungannya dengan bekas kekasihnya ini. Dalam pada itu Ui Tiongkong telah menyingkap ke lambu dan mengangkat kasur tempat tidurnya, lalu papan ranjang itu dibongkar pula, di bawahnya ada sepotong papan dan gelang tembaga. Ketika gelang tembaga ditarik ke atas, sepotong papan besi sebesar 1 meter persegi lantas terangkat dan terlihatlah sebuah lubang di bawahnya. Setelah menaruh papan besi yang berat itu di lantai, lalu Ui Tiongkong berkata, tempat tinggal orang itu rada aneh, silakan Hang Heng Te ikut padaku, habis berkata ia terus melompat ke dalam lubang itu, tanpa ragu Leng Houtiong ikut melompat masuk. Terlihat di bawah situ juga ada sebuah pelita minyak yang remang-remang, ternyata di mana mereka berada itu seperti sebuah lorong bawah tanah. Segera Leng Houtiong ikut Ui Tiongkong menuju ke depan. Sementara itu Hekpekcu bertiga berturut-turut juga sudah melompat masuk. Kira-kira belasan meter jauhnya, di depan tampak sudah buntu. Ui Tiongkong lantas mengeluarkan serenceng kunci, sebuah kunci dimasukkan ke sebuah lubang dan diputar beberapa kali lalu didorongnya. Maka terdengarlah suara keri yang keriut, sebuah daun pintu batu perlahan terbuka. Begitu besar pintu batu itu, tebalnya ada setengah meteran. Keruan Leng Houtiong semakin menaruh simpatik terhadap Hiyang Buntian. Pikirnya, mereka mengurung seorang wanita di bawah tanah dengan keri demikian terang tak bisa dibenarkan. Keempat ceng cu itu tampaknya adalah manusia-manusia berbudi. Mengapa berbuat sekeji ini ia terus ikut Ui Tiongkong masuk ke pintu batu itu, jalan lorong itu menyerong terus ke bawah, kira-kira belasan meter jauhnya kembali mereka berhadapan dengan sebuah pintu. Ui Tiongkong mengeluarkan kunci lagi dan pintu itu lantas terbuka. Sekali ini pintu itu ternyata pintu besi yang amat tebal. Keadaan jalanan tampak terus menurun ke bawah, mungkin saat itu mereka sudah berada beberapa puluh meter di bawah tanah. Setelah memblok beberapa kali kembali tampak sebuah pintu lagi. Diam-diam Lengho Ui Tiong merasa keempat ceng cu yang tampaknya berbudi luhur itu ternyata tidak berperi kemanusiaan. Tadinya sama sekali ia tidak menaruh curiga apa-apa, tapi sekarang mau tak mau timbul rasa waspadanya, jangan-jangan mereka sengaja memancing dirinya ke penjara di bawah tanah ini untuk mengurungnya. Namun begitu dirinya sekarang sudah masuk perangkap, apa yang dapat diperbuatnya? Pintu ketiga itu ternyata dibuat lapis empat, dibalik pintu besi adalah sebuah pintu kayu yang diberi lapisan kapuk, dibelakangnya pintu besi lagi lalu pintu kayu penuh kapuk pula. Lengho Ui Tiong menjadi heran pikirnya, mengapa dua lapis pintu besi mesti diseling dua lapis pintu kayu berlapis kapuk? Ah, mungkin lewekang orang yang dikurung di sini ini sangat liai, lapisan kapuk ini digunakan untuk menghapus tenaga pukulannya agar tidak mampu memboboh pintu dan melarikan diri, untuk puluhan meter selanjutnya tidak tampak pintu lagi, jalan lorong itu masih panjang rasanya, sampai agak jauh baru ada sebuah pelita minyak ada pula, pelita minyak yang sudah padam sehingga keadaan menjadi gelap dan terpaksa harus berjalan dengan menggagap-gagap, belasan meter kemudian barulah tampak sinar pelita pula. Lengho Ui Tiong merasa hawa di jalan lorong itu sangat menyesakan, dinding dan tanah di bawah kaki rasanya basah-basah lembab. Sekonyong-konyong teringat sesuatu olehnya, ah, perkampungan bewekang itu berada di tepi danau, sekarang jalan lorong di bawah tanah sudah setian jauhnya, mungkin sekali sudah berada di dasar danau. Seorang dikurung di bawah danau dengan sendirinya sukar meloloskan diri. Andaikan orang luar hendak menolongnya juga tidak dapat, bila mesti membobol penjara tentu juga akan mati termenam air danau, setelah beberapa meter pula ke depan, mendadak jalan lorong itu menyempil, untuk bisa berjalan ke depan harus membungkuk tubuh. Makin ke depan makin membungkuk. Samar-samar Lengho Ui Tiong mendengar omelan tanjing singi yang menyusul di belakangnya, mungkin karena tubuhnya tinggi besar sehingga tidaklah leluasa untuk berjalan dengan membungkuk tubuh. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Ui Tiong Kong berhenti, menyusul terdengarlah suara teng-teng-teng beberapa kali, agaknya dengan sesuatu benda dia mengetuk sayap pintu. Sejenak kemudian terdengar pula suara putaran kunci, lalu sebuah pintu besi berdering. Ui Tiong Kong mengetik api dan menyalakan pelita minyak yang tergantung di dinding. Di bawah sinar pelita yang remang-remang kelihatan di atas sebuah pintu besi di depan terdapat sebuah lubang seluas belasan senti persegi. Agaknya pintu besi kecil inilah jalan untuk menyampaikan makanan dan lain keperluan. Y.I.M. Heng, segera Ui Tiong Kong berseru ke dalam lubang persegi itu, kami berempah saudara datang menjenguk engkau. Lengho Utiong melengat, pikirnya, mengapa Toa Chengcu menyebut dia Y.I.M. Heng, saudara Y.I.M.? Jadi orang yang terkurung di sini bukanlah kaum wanita, ternyata seruan Ui Tiong Kong tadi tidak mendapat jawaban apa-apa. Maka ia lantas berkata lagi, Y.I.M. Heng, sudah lama sekali kami tidak menjenguk dirimu, harap dimaafkan. Hari ini kami sengaja datang untuk memberitahukan sesuatu urusan penting, tiba-tiba suara seorang yang serak-serak berat mendamperat, persetan, ada urusan penting apa segala, mau kentut lekas-kentut, kalau tidak kentut lekas enyah sana kejut dan heran pula Lengho Utiong, macam-macam dugaannya semula dalam sekejap batal semuanya. Dari suara orang itu dengan jelas diketahui bahwa orang itu bukan saja sudah tua, bahkan kata-katanya kasar dan bukan seorang terpelajar. Maka terdengar Ui Tiong Kong berkata, dahulu kami menyangka di dunia ini hanya Y.I.M. Heng seorang adalah jago pedang nomor satu siapa tahu hal ini ternyata tidak benar. Hari ini juga kami kedatangan seorang, bukan saja kami berempah saudara bukan tandingannya, bahkan ilmu pedang Y.I.M. Heng jika dibandingkan dia juga mirip si cebol ketemu raksasa, terdengar orang itu bergelak tertawa dan berkata, Ui Tiong Kong kalian berempat anak jadah sudah kalah bertanding, sekarang kalian mengundang dia untuk bertanding dengan aku dengan tujuan aku yang membereskan lawan kalian yang tangguh ini bukan? Hahaha, jangan mimpi muluk-muluk. Sayang sudah tahu 2020-an tahun aku tidak memegang pedang sehingga sudah lama ilmu pedangku terlupa semua. Nah, anak jadah, lekas cawat ekormu dan enyah saja dari sini, alangkah terperanjatnya Leng Ho U Tiong, pikirnya sungguh jerdik luar biasa orang ini dan dugaannya ternyata sangat jitu. Begitu mendengar ucapan Ui Tiong Kong lantas diketahui apa maksud tujuan orang, sungguh seorang tokoh Kang Ho yang jarang ada, tiba-tiba Hek Pekcu menimbrung, toh aku, memangnya Y.I.M. Sian Singh sekali-kali bukan tandingan orang ini. Dengan tegas dia menyatakan bahwa di B.W.E. Chang ini tiada seorang pun yang mampu mengalahkan dia, hal ini ternyata memang tepat. Sudahlah, kita tidak perlu banyak omong lagi dengan Y.I.M. Sian Singh, huh, apa gunanya kau membakar-bakar hatiku dengan seorang si Y.I.M. itu? Memangnya kau sangka aku sudi bekerja untuk anak-anak jadah seperti kalian ini toh aku, kata Hek Pekcu pula seperti bercakap-cakap dengan Ui Tiong Kong, kabarnya ilmu pedang orang ini adalah ajaran asli Hang Jing yang lo Sian Singh sendiri. Kita tahu Y.I.M. Sian Singh berjuluk Kian Hang Gite, melihat Hang lantas lari. Dan Hang yang dimaksud itu tak lain tak bukan adalah Hang Lo Sian Singh. Entah benar tidak hal ini keruan orang si Y.I.M. itu berkau-kauk murka, ia mencaci maki, kentut makmu busuk tapi Tan Jing Singh lantas menyambung, ah, ucapan Jiko tadi agak kesalah, di mana letak salahnya tanya Hek Pekcu. Engkau salah omong satu huruf, kata Tan Jing Singh. Julukan Y.I.M. Sian Singh bukan Kian Hang Gite, melihat Hang lantas kabur. Coba kau pikir, jika Y.I.M. Sian Singh melihat Hang Lo Sian Singh baru lari tentu tidak keburu lagi dan Hang Lo Sian Singh tidak nanti mau membiarkan dia kabur begitu saja. Hanya kalau mendengar nama Hang Lo Sian Singh dan segera lari barulah Y.I.M. Sian Singh masih ada harapan lolos seperti, seperti ikan lolos dari jaring sambung Tut Ito. Tapi orang Sia I.M. itu ternyata tidak marah, sebaliknya malah tertawa, hahaha, rupanya anak-anak jadah telah kepepet dan dalam keadaan tak berdaya baru ingat pada diriku. Tapi kalau aku begitu gampang ditipu kalian bukanlah orang Sia I.I.M. lagi, A.I. Hang Heng T, kata Hek Pek Cu dengan menghela napas seperti orang Gegetun, rupanya begitu mendengar namamu, Y.I.M. Sian Singh sudah lantas ketakutan setengah mati. Maka pertandingan ini tidak perlu dilangsungkan lagi, biarlah kami mengakui ilmu pedangmu memang nomor satu di dunia ini. Walau sekarang diketahui orang itu bukan wanita seperti dugaan Leng Ho U Tiong semula, tapi melihat penjara yang begitu ketat, terang orang Sia I.I.M. itu sudah sangat lama dikeram di situ, tanpa terasa timbul juga rasa simpatik Leng Ho U Tiong. Dari ucapan Ui Tiongkong dan Hek Pek Cu tadi dapat diduga ilmu silat orang Sia I.I.M. ini pasti sangat tinggi, maka cepat ia menjawab kata-kata Hek Pek Cu tadi, ucapan J.Ceng Chu kurang tepat. Dahulu bila Hang Loh Sian Singh membicarakan ilmu pedang padaku, beliau selalu memuji terhadap, terhadap Y.I.M. Loh Sian Singh ini, katanya soal ilmu pedang di zaman ini hanya Y.I.M. Loh Sian Singh seorang saja yang dikagumi oleh beliau. Wampu dipesan bila kelak ada kesempatan bertemu dengan Y.I.M. Loh Sian Singh diharuskan mohon tetunjuk padanya dengan segala ketulusan hati dan segala kehormatan, kata-kata Leng Ho U Tiong ini membuat Ui Tiongkong berempat sama melengat. Sebaliknya orang Sia I.I.M. itu sangat senang, ia tertawa terbahak dan berkata, Sobat Cilik, ucapanmu sangat tepat. Hang Jing yang memang bukan kaum kerocok, hanya dia saja yang kenal kebagusan ilmu pedangku, apa Hang? Hang Loh Sian Singh mengetahui dia berada, berada di sini tanya Ui Tiongkong geragu. Sudah telanjur membual, segera Leng Ho U Tiong menambahkan lagi, Hang Loh Sian Singh mengira Y.I.M. Loh Sian Singh telah mengasingkan diri di pegunungan. Beliau sering menyebut Y.I.M. Loh Sian Singh tak kalah mengajar ilmu pedang padaku, katanya jurus-jurus ilmu pedang beliau khusus diciptakan untuk melawan ahli waris Y.I.M. Loh Sian Singh. Katanya kalau di dunia tidak ada Y.I.M. Loh Sian Singh, pada hakikatnya tidak perlu meyakinkan ilmu pedang yang begini ruwet. Kini Leng Ho U Tiong sudah rada kurang senang terhadap keempat Ceng Chu itu, maka ucapannya ini rada berbau mengolok-olok. Ia pikir orang Sia I.I.M. ini adalah seorang kesatia, tapi telah dikeram di tempat yang mirip neraka ini, tentu dia kena disergap secara pengecut. Maka betapa licik dan rendah perbuatan keempat Ceng Chu dapatlah dibayangkan. Begitulah lantas terdengar orang Sia I.I.M. itu berkata, betul, sobat cilik. Hang Jing yang memang punya pandangan tajam, kau yang telah mengalahkan semua manusia kerdil di B.W.E. Chang ini bukan Leng Ho U Tiong menjawab, ilmu pedangku adalah ajaran Hang Loh Sian Singh sendiri, kecuali Eng Kau Yim Loh Sian Singh atau ahli warismu, orang biasa sudah tentu bukan tandinganku. Ucapan ini lebih jelas lagi menilai rendah U I Tiong Kong berempat. Soalnya makin dipikir ia semakin gemas terhadap para cengcu itu, sebab setelah berada sebentar saja di penjara di bawah tanah yang lembab itu rasanya sudah demikian tersiksa, apalagi seorang kesatria besar telah dikurung sekian tahun lamanya, sungguh perbuatan yang teramat kejam. Sudah tentu U I Tiong Kong berempat juga merasa sangat tersinggung demi mendengar ucapan Leng Ho U Tiong itu. Tapi mereka berempat memang benar juga telah bertanding sehingga terpaksa tidak dapat bicara lain. Bagus, bagus, demikian orang Sia I M itu merasa senang. Sobat cilik, sedikitnya kau telah melampiaskan rasa dongkolku terhadap anak-anak jadah itu. Eh, kira bagaimana kau mengalahkan mereka orang Dwe Echong pertama yang bertanding dengan aku adalah seorang sobat Siting, namanya Ting Kian dengan julukan It Jitian Kiam segala, tutur Leng Ho U Tiong. Oh, ilmu pedang orang Siting ini cuma kebanggaan belaka dan tiada gunanya, kata orang Sia I M. Dia cuma menggertak orang dengan sinar pedangnya dan tiada punya kepandaian sejati. Pada hakikatnya kau tidak perlu menyerang dia, asalkan acungkan pedangmu tentu tidak akan mengangsurkan jari tangannya ke pedangmu dan akan tertebas kutung sendiri. Kelima orang sama terkejut mendengar urayanya itu sehingga sama melongong. Bagaimana? Apa salah ucapanku orang itu bertanya? Sungguh jitu sekali ucapanmu seakan-akan ikut menyaksikan sendiri, jawab Leng Ho U Tiong. Bagus, jadi lima jarinya atau tapak tangannya yang terkutung tanya pula orang itu. Wampuat telah miringkan sedikit mata pedangku, kata Leng Ho U Tiong. Ah, salah, salah. Terhadap muslim mana boleh berlaku sungkan, ujar orang itu. Hati bajik dan luar budimu, kelak kau tentu akan rugi sendiri. Dan siapa orang kedua yang bertanding denganmu, si cengcu, jawab Leng Ho U Tiong. Oh, ilmu pedang Loh Si, si empat, sudah tentu lebih tinggi daripada orang si ting itu. Setelah melihat caramu mengalahkan ting kian, begitu maju tentu Loh Si akan mengeluarkan ilmu pedangnya yang disebut Bout Bak Mo A Kiam Hoat segala dengan jurus-jurus pek hang ke anjit, ting leong kihong, dan entah apa lagi, Tan Jing Sing tambah terkesiap mendengar ilmu pedang kebanggaannya itu dengan tepat diuraikan orang. Ilmu pedang si cengcu memang terhitung hebat juga, kata Leng Ho U Tiong. Cuma waktu menyerang banyak pula lubang-lubang kelemahannya, hahaha, orang itu tertawa. Sebagai ahli waris hang jing yang kau memang mempunyai pandangan luas. Dalam ilmu pedangnya itu ada satu jurus yang disebut Giyok Liong Tukuan segala, begitu maju terus membacok. Tapi kebentur pada ahli waris hang jing yang tentu tidak akan mati kutu, asalkan pedangmu menebas melalui batang pedangnya tentu kelima jarinya akan terpapas, taksiran Ciam Pua benar-benar sangat jitu, memang pada jurus itulah wampu telah mengalahkan dia, kata Leng Ho U Tiong. Cuma Ciam Pua tiada punya permusuhan apa-apa dengan dia, pula si cengcu telah menyuguh aku dengan arak-arak enak, maka kelima jarinya itu tidak sampai terpapas, sungguh gusar dan dongkol tidak kepalang hati Tan Jing Sing, air mukanya sebentar merah sebentar pucat, cuma dia memakai kerudung sehingga tidak kelihatan. Dan si botak losam, si tiga, suka menggunakan buan keampit, kata pula orang Ciam itu, tulisannya sebenarnya serupa cakar ayam, tapi dia justru sok bangga katanya dalam ilmu silatnya terkandung pula seni tulis segala. Padahal, he he, sobat cilik, ketahuilah waktu bertempur menghadapi musuh, mati atau hidup hanya bergantung satu detik saja, mana sempat orang bisa iseng bicara tentang seni tulis segala. Kecuali pihak lawan memang jauh lebih lemah daripadamu barulah kau dapat mempermainkan dia. Kalau tidak, maka sama halnya kau bergurau dengan nyawamu sendiri, ucapan Ciam Puan memang tepat, kera bertempur Sam Cengcu ini memang rada tak kabur, ujar Lengho Utiong. Ketika mendengar ucapan orang Ciam itu, semula Tutitong merasa sangat gusar, tapi sesudah dipikir terasa urayan orang memang masuk akal juga. Ilmu silatnya yang diselingi dengan gaya menulis itu betapapun memang menjadi kurang kuat daya serangnya. Kalau saja Lengho Utiong tidak murah hati mungkin sepuluh Tutitong juga sudah dibinasakan olehnya. Dalam pada itu orang Ciam itu berkata pula, untuk mengalahkan botak Losam adalah sangat gampang karena lagatnya yang sekta kabur dengan seni tulis segala sehingga dia seolah bergurau dengan jiwa sendiri. Kalau dia masih hidup sampai sekarang sesungguhnya suatu keandahan di dunia persilatan. Eh, Losam Botak, selama tahun 2020-an tahun ini rupanya kau hanya mengkeret seperti kura-kura di dalam dan tidak pernah berkelana di Kangow lagi bukan Tutitong hanya mendengu saja tanpa menjawab. Tapi diam-diam ia terkesiap pula dan mengakui kebenaran ucapan orang. Kalau saja selama tahun 2020-an tahun ini dirinya masih berkecimpung di dunia Kangow mana bisa hidup sampai hari ini. Sementara itu orang Ciam lagi melanjutkan, bicara tentang kepandaian sejati, maka papan catur siloji memang harus dipuji. Sekali dia sudah mulai menyerang, maka susul menyusul bagai badai melanda, kalau cuma jago biasa saja pasti tidak mampu menangkisnya. Sobat cilik, kira bagaimana kau mematahkan serangannya? Coba ceritakan, wampu tidak berani mengatakan telah mematahkan serangan Ji Cheng Chu, sahut lenghou utiong. Soalnya begitu saja aku lantas berebut menyerang dengan Ji Cheng Chu, jurus pertama aku lantas memikin dia berada di pihak bertahan, ehem, bagus, ujar orang itu. Dan bagaimana jurus kedua? Jurus kedua wampu tetap mendahului menyerang sehingga Ji Cheng Chu terpaksa bertahan pula, sahut lenghou utiong. Bagus, dan jurus ketiga tanya pula orang itu. Jurus ketiga tetap aku menyerang dan dia bertahan, sungguh hebat, kata orang itu. Papan catur baja Hek Pek Chu dahulu menggetarkan dunia kangou, biasanya asalkan lawannya mampu menangkis tiga jurus serangannya yang liai, maka Hek Pek Chu akan mengampuni lawannya, karena itulah namanya termaskur di dunia perselatan. Tapi Sobat cilik malahan sudah mampu memaksa dia bertahan tiga jurus, sungguh luar biasa hal ini. Dan pada jurus keempat kera bagaimana dia melakukan serangan balasan jurus keempat masih tetap wampu yang menyerang dan Ji Cheng Chu bertahan, hah, apa ilmu pedang hangtua benar-benar begitu hebat? Orang itu menegas. Menurut dugaanku, biarpun hangtua sendiri yang bergemerak, sekalipun dapat mengalahkan Hek Pek Chu juga tidak dapat memaksa dia bertahan sampai empat jurus. Tapi jurus kelima tentu dia yang menyerang bukan tidak, jurus kelima keadaan tetap tidak berubah, jawab Leng Ho U Tiong. Oh orang itu sampai melongkau untuk sekian lamanya. Kemudian baru berkata, seluruhnya kau menyerang berapa kali baru Hek Pek Chu mampu balas menyerang Jum, jumlah jurusnya wampu tidak ingat lagi, sahut Leng Ho U Tiong. Segera Hek Pek Chu menimbrung, ilmu pedang hangtua teramat sakti, sejak mula sampai akhir satu jurus pun aku tidak mampu balas menyerang. Sesudah dia menyerang tahun 1940-an jurus, aku merasa bukan tandingannya, maka aku lantas menyerah dan mengaku kalah, hah, mana betul begitu teriak orang itu. Meski Hang Jing yang adalah tokoh Ho A San Pai pilihan, tapi ilmu pedang dari sekte pedang Ho A San Pai itu juga sangat terbatas. Aku tidak percaya bahwa ada seorang jago Ho A San Pai mampu menyerang Hek Pek Chu sampai tahun 1940-an jurus dan sama sekali Hek Pek Chu tidak sanggup balas menyerang, Y.I.M. Heng terlalu menghargai diriku, tapi kenyataan memang begitu, ujar Hek Pek Chu. Ilmu pedang Hong Heng Tai ini sudah jauh melampaui batas kemampuan jago Ho A San Pai dari sekte pedang, bagus, aku menjadi kepingin belajar kenal juga dengan ilmu pedangmu, sobat cilik, kata orang itu. Harap Kiam Pua jangan mau masuk perangkap mereka, kata Leng Ho U Tiong. Kang Lam Si E U hanya ingin memancingmu bertanding pedang dengan aku, padahal mereka mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tertentu apa tanya orang itu. Mereka telah bertaruh dengan seorang temanku, jika dalam BWC mereka ini ada seorang yang mampu mengalahkan ilmu pedangku, maka temanku akan memberikan beberapa barang kepada mereka, barang apa? Kukira tentu sebang sanat kecapi, tulisan orang kuno, dan sebagainya bukan ya, taksiran Kiam Pua memang selalu jitu, sahut Leng Ho U Tiong. Tapi aku cuma ingin tahu ilmu pedangmu saja dan bukan sungguh-sungguh bertanding denganmu, kata orang itu. Lagi pula aku pun belum tentu mampu mengalahkanmu, untuk mengalahkan Wampua sudah tentu sangat mudah bagi Kiam Pua, sahut Leng Ho U Tiong. Hanya saja sebelumnya ku minta keempat Ceng Cu harus berjanji sesuatu dulu, soal apa tanya orang itu. Jika Kiam Pua dapat mengalahkan aku sehingga mereka akan berhasil memperoleh beberapa benda mestika dari temanku itu, sebaliknya keempat Ceng Cu harus berjanji akan membuka pintu penjara ini dan membebaskan Kiam Pua, mana boleh jadi serutut Itong dan Tan Jing Sing berbareng. Sedangkan Ui Tiong Kong hanya mendengu saja. Orang Cie I M itu bertanya, katanya, sobat cilik ternyata rada-rada lucu. Apakah Hang Jing yang menyuruhmu berbuat demikian? Hang Loh Sian Sing sama sekali tidak tahu Cie M Pua terkurung di sini, Wampua sendiri lebih-lebih tidak tahu sebelumnya, sahut Leng Ho U Tiong. Hang Heng T, tiba-tiba Hek Pek Cu berkata, siapakah nama YI M Heng ini? Apa julukannya menurut panggilan orang Bu Lim? Dia tadinya ketua aliran mana dan sebab apa sampai terkurung di sini? Apakah semua ini Hang Loh Sian Sing pernah ceritakan padamu? Begitulah secara mendadak Hek Pek Cu mengajukan empat pertanyaan, tapi satu pun Leng Ho U Tiong tidak mampu menjawab. Kalau dalam pertandingan Leng Ho U Tiong sekaligus menyerang empat puluh jurus lebih dan Hek Pek Cu masih sanggup bertahan, sebaliknya sekarang pihak lawan memberondong dengan empat pertanyaan seakan-akan menyerang empat jurus secara kilat, tapi Leng Ho U Tiong satu jurus pun tidak sanggup menangkis, setengah melongo sejenak barulah ia dapat bicara dengan gelagapan, Tentang ini belum pernah terdengar dari, dari Hang Loh Sian Sing, memangnya, masakah kau tahu? Sebab kalau tahu tentu kau takkan minta kami membebaskan dia, ujar Hek Pek Cu. Bila orang ini sampai lolos dari sini, maka dunia perselatan pasti akan kacau balau dan entah betapa banyak jiwa kaum kesatria Bu Lim akan tewas di tangannya dan selanjutnya dunia kangung takkan aman lagi, Hahaha, memang benar adanya seru orang itu dengan terbahak. Biarpun punya nyali setinggi langit juga Kang Lam Si Yew tidak berani membiarkan aku lolos dari kurungan ini. Pula memangnya mereka juga cuma atas perintah saja berjaga di sini, mereka hanya empat penjaga bui, mana mereka ada hak buat membebaskan aku? Sobat Cilik, permintaanmu kepada mereka tadi sudah terlalu mengangkat tinggi derejat mereka, diam-diam Leng Ho U Tiong merasa serbarunyam, pada hakikatnya dirinya tidak tahu seluk-beluk mereka sehingga bicara sedikit saja lantas terlihat kesalahannya. Hang Heng T, U I Ciong Kong berkata, rupanya kau lihat penjara ini sangat gelap dan lembab sehingga timbulan rasa simpatimu terhadap YI M Heng ini, sebaliknya merasa marah kepada kami bersaudara, Hal ini adalah jiwamu yang luhur, kami pun tidak menyalahkanmu. Tapi apa kau tahu bila mana YI M Heng ini sampai masuk kangung lagi, melulu Ho Asan Pei kalian saja sedikitnya akan jatuh korban separuh lebih. Coba jawab, YI M Heng, kata-kataku ini betul atau tidak betul, betul, sahut orang itu dengan tertawa. Ketua Ho Asan Pei apakah masih dijabat oleh Gak Put Kun? Orang ini pura-pura suci, sayang ketika dia baru menjabat ketua aku sudah lantas terjebak, kalau tidak sudah lama ku buka kedok kepalsuannya, hati Leng Ho U Tiong tergetar. Meski Gak Put Kun telah mengusir dia dari perguruan serta menyebarkan berita kepada kawan bulim dan menganggapnya sebagai musuh bersama, tapi sejak kecil ia dibesarkan oleh guru dan ibu guru yang dipandangnya seperti orang tua kandung sendiri, betapapun budi ini tidak pernah dilupakan olehnya. Maka sekarang demi mendengar cerita orang C.I.M atas gurunya itu seketika ia menjadi gusar dan membentak, tutup mulut, aku punya, tapi mendadak ia telan kembali kata-kata suhu yang hampir diucapkan itu. Teringat olehnya kedatangannya ini mengaku sebagai paman suhunya, sedangkan pihak lawan belum jelas kawan atau lawan sehingga tidak boleh bicara terus terang duduknya perkara terhadap mereka. Sudah tentu orang C.I.M itu tidak tahu apa maksud bentakan Leng Ho U Tiong itu, dengan tertawa ia melanjutkan lagi, di antara orang-orang Ho Asan Pei sudah tentu masih ada yang dapat kuhargai, satu di antaranya adalah Kakek Hang, kau pun satu di antaranya, Sobat Cilik. Selain itu masih ada seorang angkatan muda yang dipanggil Lo Asan Giyokli segala dengan nama Ling apa, ah, ya, Ling Tiong Cik. Nona Cilik ini boleh dikata seorang gadis baik hati dan luhur budi, cuma sayang diakuin dengan Gak Put Kun, mirip setangkai bunga yang tertancap di atas gundukan tahi kebau, mendengar ibu gurunya yang sudah tua itu dianggap sebagai Nona Cilik, Leng Ho U Tiong merasa dongkol-dongkol geli. Tapi paling tidak ibu gurunya telah dinilai baik, maka ia pun tidak memberi bantahan. Kau sendiri bernama siapa, Sobat Cilik tanya orang itu. Wampu si Hang bernama Jitiong, sahut Leng Ho U Tiong. Orang Ho Asan Pei yang si Hang tentunya tidak busuk, bolehlah kau masuk kemari, aku akan coba-coba ilmu pedang ajaran kakek Hang itu, kata pula orang itu. Tadinya ia menyebut Hang Jing yang sebagai si Hang tua, lalu ganti dengan sebutan kakek Hang, mungkin karena ucapan Leng Ho U Tiong rada-rada menyenangkan dia sehingga terhadap Hang Jing yang juga diindahkannya. Leng Ho U Tiong sendiri sudah sejak tadi sangat tertarik dan ingin tahu bagaimana wujud orang CIEM ini dan betapa tinggi pula ilmu selatnya, maka ia lantas menjawab, sedikit ilmu pedangku yang cetek ini masih boleh dipakai menggertak orang di luar sini, tapi dihadapan Ciam Pua tentunya seperti permainan anak kecil saja. Namun Wampu sudah telanjur berada di sini, mau tak mau ingin belajar kenal juga dan mohon petunjuk CIEM Loh Sian SING, tiba-tiba Tan Jing SING mendekati Leng Ho U Tiong dan membisikinya, Hang Heng T, ilmu silat orang ini sangat aneh, caranya sangat keji pula, kau boleh bertanding pedang dengan dia tapi jangan sekali-kali mengadu tenaga dalam, sampai di sini mendadak ia seperti ingat sesuatu dan berkata pula dengan menyesal, ah, hal ini sih tidak perlu khawatir. Memangnya kau tidak punya tenaga dalam. Rupanya lantaran inilah to aku mau meluluskanmu untuk bertanding dengan dia, meski dia bicara dengan bisik-bisik, tapi nyata sekali timbul dari hati yang tulus. Perasaan Leng Ho U Tiong tergerak, pikirnya, si Ceng Cu ini ternyata sangat baik padaku. Tadi aku telah mengolok-olok dia, tapi dia tidak denam, sebaliknya dengan tulus hati memerhatikan kelemahanku, dalam pada itu orang SIEM telah berkata pula, marilah masuk ke sini. Apalah yang mereka katakan dengan kasak kusuk di luar. Sobat cilik, Kang Lam Sikui, empat setan dari Kang Lam, bukan manusia baik-baik, jangan tertipu oleh mereka, dia sengaja mengganti julukan Kang Lam SIEU dengan Kang Lam Sikui sehingga membuat Leng Ho U Tiong merasa serba salah dan tidak tahu sesungguhnya pihak manakah yang benar-benar orang baik. Ui Tiong Kong lantas mengeluarkan sebuah kunci lain yang memutar beberapa pada lubang kunci pintu besi Leng Ho U Tiong mengira setelah membuka kunci itu tentu pintu akan terbuka, siapa tahu Ui Tiong Kong hanya lantas menyingkir ke samping, lalu ganti hak pek cu yang maju, ia pun mengeluarkan sebuah kunci dan memutar lubang kecil yang lain, habis itu Tut Itong dan Tan Jing Sing masing-masing juga mengeluarkan anak kunci dan berbuat kerusama. Baru sekarang Leng Ho U Tiong sadar bahwa kedudukan Leng Ho U Tiong yang pua SIEM itu ternyata sedemikian penting sehingga keempat ceng cu itu masing-masing mempunyai anak kunci tersendiri, untuk membuka pintu penjara itu diharuskan memakai empat buah anak kunci dari empat orang itu. Padahal Kang Leng SIEU adalah seperti saudara sekandung, masakah mereka pun tidak memercayai satu sama lain. Tapi Lantas teringat olehnya ucapan orang SIEM tadi bahwa Kang Leng SIEU hanya melakukan tugas atas perintah saja untuk menjaganya dan tiada hak buat membebaskan dia. Bisa jadi mereka masing-masing memegang sebuah kunci itu juga atas peraturan yang ditetapkan oleh orang yang memberi perintah kepada mereka itu. Dari satu putaran anak kunci itu dapat diketahui bahwa lubang kunci itu sudah penuh berkarat, terang pintu besi itu entah sudah berada lama tidak pernah dibuka. Sesudah memutar kuncinya tadi Tan Jing Sing lantas pegang pintu besi dan digoyang-goyangkan beberapa kali, lalu ditolak sekuatnya, maka terdengarlah suara keri yang keriut yang seret, pintu itu terpentang sedikit ke dalam. Begitu pintu bergeser, segera Tan Jing Sing melompat mundur. Berbareng UI Ciong Kong bertiga juga ikut melompat mundur agak jauh. Terpengaruh oleh perbuatan mereka tanpa terasa Leng Ho U Tiong juga ikut menyurut mundur beberapa tindak. Orang CIM itu bergelak tertawa katanya, Sobat Cilik, mereka takut padaku kenapa kau pun ikut-ikut takut.